Ini pertanyaan banyak banget Didangkum jadi satu Terutama untuk orang diabetes Tadi malam seminar Dan dokternya menyarankan sehari Makan buah tiga kali Satu kalinya, satu apel Misalnya satu jeruk, nanas beberapa potong Itu satu kali Nanti siang begitu Sore begitu Kalau ada diabetes saya jamin gula anda 400 Yang tadi yang ngomong malam kan Yang ngomong ya dokter Anda pergi ke dokter itu Bisanya dokter umum Namanya dokter umum itu jelasnya umum Secara umum orang harus banyak makan buah Begitu anda diabetes Anda ke dokter misalnya dokter Mira Lengkong yang juga seorang diabetes Sudah 8 tahun Gulanya selalu di bawah 100 Lepas obat, lepas insulin Padahal lainnya 400-500 Itu dokter yang memang Mendalami diabetes Dan dia sendiri diabetes Atau saya Saya 2009 Gula saya 400-500 2010 Lepas obat, lepas insulin 2018-19 Kambuh lagi Bukan soal pola makan Stres Karena bangkrut Rugi ratusan miliar Tapi ya lepas obat lagi Sembuh lagi Ketika stresnya hilang Lewat olah nafas Olah hati Olah pikir Tapi kalau bicara buah Yang namanya orang diabetes Diabetes itu kan kebanyakan gula Ya kalau misalnya tadi malam Pas seminar Mau saya membantah dokternya Kan gak enak Nanti jadi berdebat disitu Sebagai host Yang undang dia Tapi juga memang konteksnya adalah Sehat dengan sayur dan buah Ya tentunya dokternya Mengajarkan soal sayur dan buah Tapi kalau diabetes Ya simak yang modul diabetes Ya saya kasih dulu Penjelasan yang panjang Lebarnya Ya Anda boleh simak Pak Waworun tuh Selain penyintas diabetes Kayak kanker Dia juga penyintas diabetes Nah maka Anda ketik di Youtube Misalnya Karbohidrat Diabet Karbohidrat Diabet Ini nanti panjang lebarnya Sampai 2 jam Seminar Pestanya jawab Tuntas Tapi ada yang saya mau Saya sarankan Yang saya mau sarankan Untuk karbohidrat Itu yang Pak Yang Pak Guamuruntu Nomor 1 Nomor 2 Dokter Mira Yang Pak Yohana Sunardi aja Karena dia bukan penyintas diabetes Dia masih longgar Yang tadi malam Lebih longgar lagi Itu pun bukan lebih longgar lagi Anda saya jamin Gula darah Anda pasti naik Kalau ada orang diabetes Seperti yang disalah diajarkan Dokter tadi malam Pak Yohana Sunardi aja Sudah lebih hati-hati Tapi itu saja Itu saja bagi saya Gulanya pasti masih naik Nah Pak Waworun tuh Sudah sangat hati-hati Soal karbohidrat Untuk diabetes Yang lebih Hati-hati lagi Kalau ada ketiknya Bukan karbohidrat Diabet jarot Tapi Diabet Sembuh Jarot Ini saya dan dokter Mira Kita berdua diabetes Kita berdua lepas obat Lepas insulin Maka Anda simak Saya sembuh dari diabetes Itu saya yang ajar Bisa sembuh dari diabetes Saya dan Pak Waworun tuh Nanti ada lagi Yang dokter Mira Lengkong Dokter Mira Lengkong Diabut Diabet Sembuh Jarot Mungkin disebut Tampak dengan Mira Itu muncul nanti Yang dokter Mira Lengkong Saya sembuh dari diabetes Dokter Mira Lengkong Satu Sembuh dari diabetes Dokter Mira Lengkong Yang kedua Dan seterusnya Dokter Mira ini Sudah Lapan tahun Lepas obat Lepas insulin Dan gula darahnya Selalu di bawah Seratus Maka Buah apa yang disarankan Atau yang dilarang Kalau saya Menganyarankan Anda diabetes Yang namanya Mangga Yang tadi malam disarankan Jeruk Itu jangan Saudara ya Jangan Tadi malam itu Bukan seminar Untuk diabetes Jadi kalau ada diabetes Yang namanya Mangga Jeruk Apel aja Boleh lah seminggu sekali Jeruk Boleh lah seminggu sekali Kalau hari ini makan jeruk Jangan apel Jangan nanas Kalau nanas Dua tiga potong Udah jangan jeruknya Jangan apelnya Apel itu Kalau di orang Inggris Berkata One apple a day Dokter gone away Ini banyak orang Salah menangkap Dengan kalimat ini One apple a day Dokter gone away Makan kapel Satu setiap hari Anda sehat Satu ya Lima Dan di abes Satu Bukan dua Jadi Apel ya gulanya tinggi Jeruk ya gulanya tinggi Mangga apalagi Lecik Lengkeng Apalagi Duren apalagi Tapi boleh gak makan Kalau saya pas gulanya Di bawah seratus Saya makan mangga Dua tiga potong Bukan dua tiga biji Istri saya makan mangga Ambil lah sepotong Enak juga ini Kalau gak makan Anggur Anggur yang mana Anggur berbiji Yang kecut Saya berani makan Lima biji sehari Tapi kalau udah makan Anggur lima biji Saya gak makan jeruk Saya gak makan Mangga Dan nas Apalagi Maka Kalau orang diabet Yang saya ajarkan Di pola hidup sehat Yang namanya Mangga Nanas Rabutan Leci Pisang Yang manis-manis Itu Di fermentasi Jadi jus pro Sehingga Karbohidratnya Ilang Paling gak Masih 5% Tinggal 5% saja Tapi vitamin Mineral Vitokimia Masih ada Karena fermentasi Itu suhu kamar Ditambah Dapat probiotiknya Probiotik dalam tubuh kita Itu pabrienzim Jadi Kalau yang buah-buahan Manis Ya jangan Anda ikuti dokter Tadi malam Udah gak lama lagi Gula Anda Pasti 300-400 Kenapa Itu dokter umum Misalnya Emang umum bener Bukan dokter spesialis Magisternya kan marketing Jualan Mohon maaf Kalau saya berbeda pendapat Tapi tadi malam Tentu saya tidak membantahnya Karena memang Yang diajarkan Sesuai tema Malam tadi Begitu bicara diabet Saya akan mau Luruskan pagi ini Yang diabet Buahnya Buahnya Yang paling disarankan Adalah Buah apuket Itu kayak Buah utamanya Orang diabet Jambu kristal Itu Karbunya rendah Blueberry Strawberry Beri-berian Itu gulanya Juga masih termasuk Rendah Pepaya Boleh Tapi sedikit Pepaya Juga masih termasuk Yang rendah Kiwi Tergantung Gula darahnya Berapa Orang diabet itu Harus melihat Gulanya berapa Atur jumlahnya Makanya kalau misalnya Tapi vitamin C-nya kurang Kalau saya Suplemen vitamin C Yang anak kecil Boleh minum Yang orang Mah dan girl Boleh minum Kan saya Merekomendasi Kalau di WA Group Sekarang jualan Informasi yang kita berikan Itu yang Anda butuhkan Anda minum vitamin C Yang asam Ascorbat Mahnya pasti kena Yang garam Ascorbat Agak-agak kena SRC Sudah mulai bagus Tapi yang terbaik Sekarang vitamin C Itu yang liposomal Tidak harus Yang dari kami Dari Nuskin juga bagus Dari Kalau saya nggak tahu Di Atomi apa ada apa nggak Di AFC apa ada apa nggak Tapi semua Pokoknya yang liposomal Itu vitamin C-nya Nggak ngerusak lambung Nah Dengan satu Tablet vitamin C Itu setara Dengan makan Dua setengah Guah papaya Makan satu tablet Vitamin C Yang liposomal Pure vitamin C Vitamin C murni Setara dengan 14 jeruk Nah saya misalnya Mau vitamin C 14 jeruk Jangankan 14 Makan dua aja Gulanya naik Itu kalau bicara Diabet Buahnya harus hati-hati Pilih yang tidak manis Pisang yang nggak manis Ada nggak? Ada Pisang kepo hijau Sama guru ho Jadi bukan yang nggak boleh Sama sekali Boleh Tapi pilih-pilih yang mana Karena pisang guru ho Dan dipasang kepo hijau Itu Pak Wawar Untuk Kalau Anda simak tadi Protein Karbohidrat Diabet Juga ngajarin Ada apa dalam pisang kepo hijau Ada apa dalam pisang guru ho Sehingga orang diabet boleh Bahkan di kampung-kampung Digunakan makanan orang diabet Menarik kan Orang diabet malah makan pisang kepo hijau Malah makan pisang guru ho Pisang tadi guru ho Diteliti lah Oh ternyata ada zat ini 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 Fitokimianya ini ini Nah ada itu simak pelajarannya Bukan pagi ini Tapi itu boleh Nah Bicara buah dan diabet Nah sekarang tadi Air kelapa gimana? Dan daging kelapa Kalau daging kelapa Ada boleh makan banyak-banyak Dalam daging kelapa ada VCO-nya Ada MCT-nya Itu bagus buat orang diabet Kalau air kelapanya gimana? Ada kaliumnya Ada kalsiumnya Nah tetapi gini Kalau saya ya Saya minum air kelapa Saya makan daging kelapa Saya masih makan buah Seperti apuket Papaya Yang saya sebut tadi Tapi saya tidak makan nasi Bakmi, roti, tepung-tepungan Jadi supaya masih bisa makan Buah-buahan yang Semih-semi manis Tapi yang manis Sudah pasti jangan Sudah pasti Pasti jangan Maka nasinya aja dibuang Karena nasi hanya karbohidrat Tapi begitu kita makan buah Ada karbohidratnya Ada seratnya Ada vitaminnya Ada enzimnya Nah sekarang masalahnya kan Tadi malam juga disarankan Boleh nggak makan ubi Makan singkong Kalau dokter Mira atau saya Ya bilang jangan Apalagi singkong Pak Bokur Untuk orang diabet Jangan kan singkong Daun singkong aja Jangan kenapa Masih mak lah Tadi pelajarannya Pak Bokur Untuk Tapi kalau saya daun singkong masih makan Tapi singkong nggak sama sekali Singkong, ubi nggak sama sekali Nah sekarang kan pengertiannya begini Pak, tapi nasi merah Nasi hitam Ubi ungu Itu kan indeks glikimatenya rendah Oke, apa sih indeks glikimatenya rendah itu apa Misalnya Anda minum sirup Ya udah, langsung gulanya naik Cepat Madu Madu itu glukosa Itu memang Anda minum gula Anda makan nasi Itu sukrosa Sukrosa itu diproses Misalnya 2 jam jadi glukosa Kebanyakan karbohidrat kan sukrosa Itu indeks glikimatenya tinggi Karena 2 jam lagi jadi gula Tapi ketika serat Nah itu misalnya polisakarida Itu indeks glikimatenya rendah Tandah itu apa? Sedikit Bukan Indeks glikimatenya rendah itu Jadi gulanya lama Jadi gulanya lama Jadi kalau yang nasi itu 2 jam Nasi merah, nasi hitam Garut Tales Porang Itu 4 jam baru jadi gula Tapi jadi gula juga cuma 4 jam Makanya orang bingung Udah makan nasi merah, nasi hitam Kok HbA 1-nya masih tinggi Tapi kalau 2 jam setelah makan Gulanya rendah Ya 2 jam Belum jadi gula Tunggu 4 jam Gulanya naik Makanya kalau dokter Mira Dan dia dokter Belajar Pakai yang namanya Live Blut Jadi Pasang alat Memang mahal Tapi itu gula darah 24 jam dimonitor terus Ya ketahuan Begitu makan ubi porang 4 jam lagi naik Nasi merah, nasi hitam 4 jam lagi naik Nasi putih 2 jam lagi naik Jadi yang diabetes Ada yang namanya Indeks glikemik Itu berapa lama Berapa cepat Jadi gula Tapi jangan lupa Yang namanya Total Total gula Jadi kalau ada Masukkan nasi merah Satu piring Ya 4 jam lagi Gulanya tinggi Jadi Selain yang indeks glikemiknya rendah Jumlahnya juga harus sedikit Makan nasi hitam Ya tetap sedikit Nasi merah tetap sedikit Makan saya Makan ini bagus Pak Andiara 10 macam serial Saya juga ada Kan di apotek PHS ada 10 macam serial Jadi ada Gandum utuh Ada Chiasit Ada flexit Yang utuh Kalau utuh itu bagus Kalau beras itu kalau utuh Utuh itu berarti ada bekatulnya Mana mungkin Tuhan ciptakan Bu gak bagus Apalagi Alkitab berkata Biji-bijian jadi makananmu Maksudnya kita gak makan beras Beras kan biji-bijian Nah masalahnya beras diseleb Ya Diseleb Sampai bekatulnya hilang Bahkan mata berasnya aja hilang Tinggal karbohidrat murni Setelahnya Kalau ada bekatulnya bagus Makanya juga saya makan bekatul Saya beli bekatul Bekatul yang untuk dimakan manusia Bukan bebek Itu dedek namanya Bebek saya juga beli Saya punya bebek Punya ayam Saya beli bekatul untuk bebek Tapi saya beli bekatul kan Sari Orisa Dari Karanganyar Kan itu kakak saya jual Saya tahu persis di Karanganyar Ada pertanian organik Nah bekatulnya malah saya makan Di situ kan vitamin B klomplek Di situ ada anti-diabetnya Di situ ada anti-kolesterolnya Jadi biji-bijian Kalau lengkap bagus Tapi itu pun juga gak boleh banyak Kalau kita makan biji utuh Saya makan roti Pak Ini roti sehat Pak Roti gandum utuh Tapi ada makannya 10 potong Ya 4 jam lagi gulanya naik Jadi bukan hanya indeks glycemic rendah Nah itu semuanya dijelasin Tadi Pak saya penyedih Karbohidrat sehat tadi Tunjukkan lagi Cepada orang dengar rekamannya Tahu yang dimana Yang di modul-modul diabetes Jadi modul 1 Regenerasi sel Modul 2 itu Wimbof 2 Modul 3 Wimbof 2 Modul 20 itu serial diabetes Jadi ada ketik aja modul 2-1 Jarot Nanti ada 2-1 Ini 3 Ini 2-1 dah Udah seri yang ke-10 nih Mengenai diabetes Nah disitulah dijelaskan Mengenai indeks glycemic Total glycemic Anda ikut pelajaran Wih jus sehat nih Sehat Dokternya dokter umum Tadi malam Saya diabetes Boleh gak makan jus buah-buahan Boleh sehari 3 kali Maaf ya Anda gulanya pasti ngelonjak 400-300 tuh Ya dokter umum Ditanya diabetes Walaupun dia dokter Tapi sekali lagi Kenapa gak nanya sama dokter Yang memang penyintas diabetes Atau saya penyintas diabetes Dan saya lepas obat Lepas insulin 2017 Saya belajar di dokter Tansutian Nah saya harus mengakui Dokter Tansutian tuh Walaupun galak Dia hebat Dia pinter Jadi tahun 2010 Saya lepas obat 7 tahun Itu belum ada romil Yang seperti saya Sekarang saya endorse Jadi makanya pak Kalau saya gak punya duit Itu bapak Indos romil kan mahal Ya memang Kalau mau cepat itu mahal Ke Bandung gak lewat tol Ya nyampe Bayar lewat tol Ya lebih cepat Dan masalahnya gitu aja Jadi Dulu pun saya lepas obat Lepas insulin gak pakai romil Gak pakai super green food Gak pakai niwana Ya Gak pakai tes DNA Ya tapi pakai belajar Belajarnya setahun sama Tansutian Semua buku saya beli Belum lagi saya punya background Memang sarjana saya itu Sarjana pangan Jadi ngerti mengenai nutrisi Saya bisa nyusun meal plan Buat diri saya Untuk menyembuhkan diri sendiri Nah dalam proses pembelajaran itu Saya tes gula itu Sehari sampai tiga kali Begitu kambuh Itu juga tuh Pola nafas tes gula Sebelumnya tes gula Untuk menemukan polanya Sampai ketemu Pola Wim Hof Dikombinasi dengan MBSR MBCT Gulanya stabil Gak fluktuatif Jadi kalau bicara Buah Tetap namanya orang diabetes Buahnya harus Hati-hati Ya itu kalau kita bicara Buah Buah apapun Yang namanya manis Manis kan gula Anda diabetes Makan buah yang manis Udah pasti naik lah Tapi tergantung juga Tingkat seberapa parah Anda sakit diabetes Kan ada orang yang makan dikit Naiknya luar biasa Ya berarti Resistensi insulinnya Udah parah banget Atau pankreasnya Yang parah banget Gak produksi insulin Ada yang pankreasnya Gak masalah Produksi insulin Tapi Ini Gula itu gak bisa masuk ke sel Jadi didarah terus Itu namanya resistensi insulin Semuanya bisa dibereskan Dengan Dibantu Salah satunya Olah nafas Untuk memperbaiki Resistensi insulin Ya tentu dengan diet Low carbo Supaya Insulinnya gak kerja berat Pankreasnya gak kerja berat Itu namanya Kesembuhan Holistik Semua aspek Dikerjakan Tapi untuk buahnya Saya harus menekankan Karena tadi malam Ada yang nanya Yang nanya orang diabetes Tapi jawabannya sama Dengan yang tidak diabetes Ya udah Makan buah Sehari tiga kali Mangga Apel Ini harus segera saya pause Supaya gak Misleading Dengan Walaupun dia dokternya ngomongnya Awalnya Jangan sampai salah Misleading Tapi dia sendiri bikin Misleading Untuk soal diabetes Tapi ya saya pahami Karena memang temanya Tadi malam bukan soal diabetes Bener Kalau orang umum Banyak makan buah Bagus Tapi diabetes Harus hati-hati Terima kasih